assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Tribuners jumpa lagi di program inspirasi Tribun Jabar bareng saya Gina Janu Geraha nah program inspirasi kali ini kalian bisa lihat ini nggak bisa kelihatan ya tapi dia kelihatan ujungnya Nah ini bisa kelihatan ada beberapa sabuk emas dua sabuk emas yang dihasilkan oleh salah satu atlet dari Bandung nah bisa dilihat dari penampilannya ternyata beliau adalah dari TNI AD dari Kodampiga Siliwangi ya wah kita kenal ini kita mengebahas tentang boxing hari ini kita ingin tahu nih gimana cara mendapatkan dua medali hari ini Bagaimana latihannya kita ngobrol langsung sama timnya dan juga sama coachnya langsung kita kenalan aja Assalamualaikum selamat siang Waalaikumsalam selamat siang Gina kenalan lu sama tribuners dari Kang yang satu ini boleh tangan boleh tribuners boleh sini Oh perkenalkan nama saya Sersan kepala Galatrisoni kebetulan untuk satuan sendiri saya di satuan dan Padam Tiga Siliwangi dan untuk sasana saya di Kodam Tiga Siliwangi tepatnya di Denma Dam wow jadi padam Tiga semuanya ya Serif Wati sana saya di Kodam Tiga selalu berasal di Jawa Tengah dan saya kebetulan pelatih tertua di sasana Kodam Tiga Siliwangi boxing game tetap semangat ya Oh kok si Rager Jawa Tengah ya ya semarang Oh semarang Wah keren luar biasa ini dia nih ya tribuners ya coach dan juga dari Kang Sony coach apa coach yang langsung kenapa ya Pak Tianto ya ada juga dari Kang Sony ini kita mau ngomong tentang boxing ini boleh kita awal lagi untuk untuk ke sabuk nih ini sabuk didapatkan dari event apa nih jadi untuk sabuk ini dari event perebutan sabuk Asia Boxing Federal dan sabuk emas Kepala Stap Angkatan Darat jadi ini dari Pak Duduk dan ini dari ASEAN Boxing Federation tahun berapa nih 2022-22 di Balai Sarbini Jakarta Jakarta melawan melawan petinju dari Thailand Thailand juga itu kelas apa di kelas bulu 55,3 itu berarti ya 55,3 ya itu harusnya kita bahasnya berapa 55,3 ya oke nah ini rencaranya ini mau menghadapi juga sama ya event yang sama ASEAN Boxing Federation di bulan Juli ya tepatnya pada tanggal 27 di Balai Sarbini Bangkok ke Thailand Wah kerennya bisa ke sana ke Thailand sekalian kuliner juga ya mungkin ada waktunya juga ya penasaran nih pingin tahu nih dari sejarahnya dari profilnya dari Kang Sony di Kang Sony aja coach ya aku pingin tahu nih Kang Sony emang mulai boxing dari kapan sih kalau untuk mulai boxing sendiri saya dari kebetulan saya keluarga petinju ya betul Almarhum Bapak dulu mantan petinju juga dan tentara juga bukan bukan sipil ya sipil mantan petinju dan mantan atlet juga dan kebetulan Almarhum Bapak dulu sudah meninggal pada tahun 2011 ya kita turun ya Sony berarti ini ya dan berapa saudara-saudara-saudara dan untuk laki-lakinya semuanya jadi petinju pentingju semua barang Sony anak ketiga dari nomor saudara ya keren banyak belajar dari kakak dan anaknya ya dari kakak lah ya ya dari kakak ya akhirnya bisa masuk ke TNI Angkatan Jaret Kodang nah pada saat itu ada perekrutan di tahun 2012 kebetulan flatih pelati kepala Pak Yanto, sebagai panitia ya mbak, pemencari pebakat pemencari pebakat, kayak di idol-idol gitu lah ya jadi juri juga ya berarti ya, jadi emang sebelumnya niatmu jadi tentara? awalnya tidak niat, tidak niat, karena beliau melihat saya petinggi yang berpesta di sasana Bang Buana pada saat itu emang kan sering kesana? enggak, malah enggak, karena Bang Buana pusatnya di Semarang, sebetulnya bapaknya ada di Bandung oh akhirnya bisa ketemu maksudnya, tadi ada masuk TNI? enggak, kalau suatu sasana dimanapun pasti kenal oh karena ada ya semacam link lah ya, pertandingan-pertandingan ketemu, pasti di situ jadi awal mulanya tuh waktu pertandingan di tahun 2011, pelatih sempat nawarin Son, kamu petinggi bagus, kamu mau jadi tentara karena posisi waktu itu kita kan enggak ada basic tentara di keluarga ya iya, ada rencana juga ya pak, enggak pak, enggak pak, enggak pak pada saat itu ada pelatih juga datang ke rumah, Pak Yusuf datang ke rumah bilang, Son, kamu mau jadi tentara enggak? kebetulan, kalau masuk tentara, masuk langsung ke Bintara loh, jadi Sersandua pada saat itu, saya tuh di rumah, lagi main internet ya buka-buka Google, Sersandua itu apa? ya enggak tahu, Bintara itu apa? pas dilihat, Sersandua mau bawahi Tamtama, di bawah Tamtama kan banyak ya? ada Prada, Pratuh, Praka, Kopto, Kopto, Kopka gitu kan kalau saya masuk tentara itu kayaknya keren banget deh oh iya, kayak jadi boss-boss jadi pimpinan, punya dua dari situ kayaknya enak jadi tentara gitu akhirnya dari situ, mau dan mengumpulkan piagam yang pada saat itu udah raih kan pelatih bilang, Son, ada piagam kamu enggak? siap ada pak, gitu nah dari situ saya langsung kasih ke pelatih, piagam-piagam dan pelatih sendiri kaget bahwa ini, piagam saya cukup lumayan padahal, lebih dari 10 ada? lebih, lebih, lebih karena saya main Pinjo ini dari kecil dari kecil? ya dari kecil berapa sih? dari 2006 udah 17 tahun 17 tahun? berarti umurnya waktu itu lagi umur berapa tuh? sekarang kan 30 awal-awal banyak umur berapa tuh? umur 6? 5, 6? hmm, 13 ya 14 tahun? 14 tahun? 14 tahun? 14 tahun ke 30 tahun? ya Pak itu wajar dong kalau misalnya bisa mengumpulkan banyak sekali penghargaan dong Coach sendiri lihat dari Kang Sony dulu apa sih yang dilihat? akhirnya kok bisa kelihatan bagus maksudnya ditawari untuk menjadi tentara apa yang dilihat sama Coach? sebetulnya Sony itu tidak masuk koteriria untuk perekutan karena waktu itu karena waktu itu karena waktu itu markas besar angkatan darat itu ada perekutan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan contoh calon itu harus petinju senior nasional senior dan senior ini bukan ya? bukan, ini mas junior akhirnya kami dalam sidang itu sedikit tapi saya kasih masukan bahwa kalau kita pakai petinju senior itu jam paketnya sebentar kalau junior yang berprestasi dan punya bakat itu akan panjang untuk nama angkatan darat betul akhirnya kalau senior otomatis dia masuk sudah 12 tahun terus dia udah melalang kebunan udah udah males gitu loh kalau junior masih panjang dan masih semangat ya jauh itu umur berapa nanti? umur berapa tuh? ditawari untuk menjadi tentara lulus SMA? lulus SMA lulus SMA ya? umur di 18 18 wah jadi Coach ngelihat Kang Sony ditawari dan tanpa pikir panjang ya maksudnya cepat terting juga gak? berapa hari tuh akhirnya memutuskan kurang lebih di 3 hari ya ya memutuskan itu ya sering bagaimana jadi tentara karena akhirnya keluarga gak ada yang tentara kan kita gak ada basic tentara gak ada dan akhirnya yaudah ini awal ya awal karir untuk menjadi tentara gimana nih? pada saat perekrutan apa yang sulit buat Kang Sony ini? kalau untuk yang sulit sih tidak ada ya karena kita prioritas juga ya F ya pada saat itu prioritas untuk perekrutannya sendiri gitu jadi caba namanya caba unggulan atau caba atlet itu itu beda dengan perekutan caba-caba umum dia langsung pusat langsung pusat langsung tes pusat hanya formalitas semua karena dilihat prestasi nah terus kedua dia tidak kayak yang lain prakteknya dia petinju itu aja yang ngelatih dilihat oleh wanita yang lain oh iya ini benar petinju pernah ada kejadian dia punya piagam punya apa punya rekom padahal pentingnya hanya tintingan di bawah nah hal gitu tidak boleh terjadi lagi akhirnya setiap ada perekutan langsung praktek langsung karena suatu atlet dari cabang apapun mesti saling kenal kalau nasional kalau betul mesti dia main kemana oh aku kenal itu itu benar kenapa sering ketemu di suatu event oh dari itulah akhirnya coach ngeliat Kang Sony wah keren kan berarti udah berapa lama nih coach melatih Kang Sony ya semenjak dia semenjak masuk langsung otomatis petinju kodam petinju kodam otomatis penasaran juga nih sama event yang kemarin dilaksanakan sama Kang Sony ya ini event kenapa akhirnya bisa ikut ASEAN Boxing Federation ADF ya iya ABI apa ceritanya gimana nih jadi promotor ya Haji Wili Koto Sarjan Hukum dari Bogor itu mungkin melihat ini kayaknya dari kodam 3 waktu itu sertu dia waktu itu sertu ini ini baru-baru setahun ya mau belum setahun April kemarin April wah selamat mungkin promotor melihat wah ini prospek ini anak ini masih muda terus rekornya kan juga tidak jelek tidak terlalu bagus tapi bisa diorbitkan akhirnya dikasihlah kesempatan untuk bertanding internasional langsung itu internasional begitu ada internasional berkaitan dengan diselenggalkan sabuk emas kasat Pak Dudung ini akhirnya akhirnya betul jadikan satu untuk juara nasionalnya juara dari Jenderal Dudung untuk Asia nya ini betul itu di Balisarbini terus ya itu sekarang udah masanya setahun harus mempertahankan gelar kalau tidak lepas jadi nanti yang di Thailand pun sama-sama juga ya maksudnya sabuk yang ini ini sabuknya sabuk yang maksudnya dalam hati kalau misalnya menang harus menang ya harus menang ya ini dipertahankan sabuknya ya jangan sampai beralih nih sabuknya itu beda lawan oh beda lawan ya masih satu negara dia satu negara ya kebetulan mainnya di Bangkok nah biasanya kalau main di tuan rumah kan dia diuntungkan 60% dia kita kasih 4 bulan makanya satu jalan kita harus menang K.O minimal menang K.O lah ya kalau menang-menang tipis tidak akan menang iya 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 menang K.O lah ya menang K.O optimis menang K.O gitu ya tapi ini penasaran nih coach ini kenapa Kang Sony kan di Kodam menyebut tinju betul ya maksudnya sama ada banyak ada kenapa yang dilihatnya Kang Sony nih dari promotor sendiri prestasi prestasi tadi ya akhirnya promotor menawarkan langsung internasional gitu ya dan samping itu mereka harus ada ranking kalau biar mempertinju bagus tapi dia belum masuk ranking nasional tidak akan tidak akan ini ya tidak akan diizinkan ada ya contohnya kita bertanding ke Thailand atau kita ke Jepang ketujuh kita sering ke sana Jepang, Australia itu namanya Borek yang internasional menurut apa menterikan internasional kita lihat oh ini kok si ini enggak setuju enggak setuju karena apa oh lebih banyak kalahnya tidak akan setuju jadi ada semacam jadi ada semacam ya ada bisa ngeliat ya recordnya kayak tennis kayak bulu tangkis kan ada ya record-record gitu ada tanya peringkatnya betul dilihat bukunya kan internasional latihan jelas pagi, siang, sore sudah jelas dan untuk latihan sendiri kita lebih meningkat karena sekarang lagi posisinya itu lagi menurunkan berat badan oh ini berapa berat badan sekarang? berat badan kemarin itu sempat di 64 64 tapi sekarang sudah masuk di 59 54 lagi berarti ya 55 ya 55,3 tiga syarat itu ya di kelas dulu ya jadi pagi siang pagi siang sore apa aja itu? pagi-pagi lebih ke fisik apakah siang? untuk pagi sih memang lebih ke fisik fisik dan pad atau teknik kalau untuk siang sendiri kita latihan ke atas lari oh banyaknya ke kardio ya ke kardio lebih banyak fisik endurance gitu coach ya ada ini nggak coach maksudnya perbedaan nih kan kelihatannya sebagai coach nih ngelatih kemarin maksudnya ngelatih coach Soni eh Soni, Kang Soni pertandingan pertama dan sekarang meningkat nggak nih untuk skill-nya kita kira-kira siap nggak sih kita tambah kita tambah tambah porsi sedikit karena apa dan kita mempelajari lawan lawan kan beda dengan kemarin makanya kita sebisa mungkin mencari videonya yang terakhir habis itu kita bisa tahu siapa namanya coach? siapa? ini lawannya siapa namanya? kami belum tahu soalnya yang lebih tahu itu dari promosi oh promosi diri ya jadi belum tahu ya namanya siapa? tapi berarti kalau coach ngeliat videonya video para dari promotor nanti oh belum oke 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 dia kirim kita pelajari oke oke seperti ini oke 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 kalau sepaling kita kroyok tapi bukan kroyok kayak preman-preman jadi satu dulu jadi dia tidak kaget contohnya peti kita yang mengroyok dia 5 orang 1 orang 2 rundian kalau 5 orang 10 dia makan 10 rundi yang peti jenis yang lain kita ulangi lagi berapa lama ke latihannya pak? itu gini ya kita sepaling itu sepaling partner ngomongnya satu rundi kita bikin 2 menit dia keluar dia tanpa istirahat kan masuk lagi lawannya masuk lagi lawannya puter terus itu sengaja berapa lama? berarti 2 jam ada? 2 jam? enggak kita hitung rundi karena sebelum sepaling biasanya kita sudah latihan drill, sansan, pet, besi itu sepaling terakhirnya terus itu makanya dia sering bilang bonyok dalam latihan yang tadi saya udah bilang makanya penasaran kenapa sih emang kalau pertandingan yang asli itu jarang bonyok? jarang lukanya memar-memar? karena kan kita sudah terbiasa ya sudah terbiasa di latihan itu keras gitu nah terus kenapa kita lebih sering bonyok? karena kan seperti di kroyok tadi kan nah terus untuk pertandingan di Asia yang tadi takang bilang kenapa sih enggak kena gitu karena saya tuh lebih banyak defense dan menghindari pukulan lawan seperti itu oke oke jadi berarti kalau misalnya pertandingan lebih momen juga ya momen melihat jangan sampai jangan sampai kena enak gitu ya atau gimana memang tinju itu memang baku pukul bisa dibilang tapi kita mau mukul tapi jangan mau dipukul ada strateginya berarti ada strateginya ya harus pintar tinju-internatininya oke oke nah ini kemarin kan kita belum tau juga nih tadi lawannya siapa untuk playline ini gitu ya nah ini teknik yang bakal dipakai sama enggak sama yang kemarin lawan di balai 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 eh balai ini untuk sekarang ya kita luar dulu apakah dia gidel atau dia autor terus kalau teknik sama atau tidak nanti lihat di atas ring oke oke jadi tidak bisa baku oh dia begini 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 satu ruangnya dua ruangnya baru kita pelajari oh dia begini 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 tidak bisa karena kadang-kadang suka ini petinju itu suka main taktik begitu dia di ekspor wah dia saduk boxing iya iya ortodok begitu main benar enggak tau ini gidel oh ada begini juga ada dia step set selalu minta petunjuk dari pelatih tiap ronde ronde ke ronde itu saya selalu bilang Pak Jin ini lawan saya bagaimana soalnya hati-hati contohnya hati-hati pukulannya kenceng kanan streetnya gitu kamu hindarin dari situ kamu ambil uppercut ambil perutnya itu saya pasti selalu dengar kata-kata pelatih gitu tetap ya karena Pak juga bisa melihat lawan juga ya betul jadi ya bener pengamat lebih seli ya pengamat lebih seli bener-bener jadi kata oh ini begini oh ini counter begini ya bener-bener ini kalau Kang Sonny sendiri apa nih kita oh kita kayaknya kayak ellipical yang gini yang keras pamungkasnya keren iya tadi bahasa runtijur oh iya sepraktik nih pakai pet ya iya teman haki oke 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 lebih jauh nah ini dari kemarin menang ini apa yang didapatkan nih karena tadi dari kasat dapat sabuk nih terus apa yang didapatkan dari selain ini nih selain sabuk apakah ada uang tunai penghargaan yang lainnya gitu kalau untuk yang didapatkan sendiri kita mendapatkan prioritas untuk secapa sekolah calon bangunira spesialnya itu dari bapak kasat dari bapak kasat langsung biagam penghargaan dan biagam penghargaan dari bapak pengendam kita Pak Kuntok Pak Kuntok Majen ini Kuntok Arief Salah Pak Kuntok pernah ketemu kita nih sangat apriasi sekali oh iya itu benar-benar support ya jadi kemenangan ini pun menjadi salah satu motivasi juga ya bisa sekolah lagi bisa langsung ada semacam prestasi yang lainnya gitu ya oke oke nah kalau yang ini sekarang sama gak apa nih yang diberikan atau yang dijanjikan sama Kodam 3 dan juga dari Pak Dudung nih kalau yang sekarang yang tadi lihat sekarang yang tadi lihat sekarang yang pertandingan tangan 27 Juli nanti belum belum ada belum ada ya rencana kan nanti sebegitu kontrak pertandingan turun kita otomatis kan tetap minta doa restu Bangda mengadap Pak Dudu mengadap minta doa restu karena biasanya berapa hari sebelum pertandingan pak seminggu seminggu lah seminggu ya karena pertandingan ini tidak hanya membawa angkatan darah bangsa negara angkatan darah dan teknik terkhusus rakyat Jawa Barat nah ini orang ngasih Jawa Barat Jawa Barat di Bandung ya di Bandung oke oke maka ini kaset loh tinggal yang namanya kaset sama kita sama oke oke jadi kita belum tahu ya maksudnya kita hasil pertandingan nanti itu dapat reward apa coba nanti mudah-mudahan sih ya lebih besar lagi ya gitu ya tapi penasaran nih ini kan dari tadi ngomongnya TNI-TNI nih dari pemerintah Kota Menung sendiri ada support dari pertandingan ini atau mungkin ini kan pertandingan internasional gak mungkin dong kalau misalnya pemerintah gak tahu kalau untuk support dari pemerintah sementara belum ada karena kita minta petunjuk juga dari Pati bagaimana kedepannya gitu oke oke ya saya berharap itu kepengen ketemu Pak Wali Kota wah itu sesuatu kembangan juga kita kita diterima kita kasihin ini Pak Wali itu loh rakyat kamu bisa bawa nama Asia gitu terus ini syukur-syukur Kang Emil dengar kita ngopi bareng itu sudah senang Pak Motu pasti bagi oh benar-benar iya sih kalau Pak Anggam jelas sudah beberapa kali ini kan sekarang Pak Gubernurnya gitu Pak wah udah seneng ya rakyatnya lagi semangat warganya wah diajak ngobrol ngopi begini ngopi sambil makan gorengan juga gak apa-apa Pak ya seneng ya benar-benar Pak RK sama Pak Wali Kota Bandung bisa nonton acara ini ini adalah satu harapan juga ya Pak Derepani ya gitu ya tambah semangat tambah semangat ya oke nah baliknya kita Kang Soni nih sebagai petinju nih penasaran mungkin tribunal semua yang lagi mencoba petinju nih atau mungkin lagi berlatih sekarang gimana cara menjaga fokus pada saat latihan dan juga pada saat bertanding karena kan ada gak sih misalnya lagi tiju nih tipe-tipe kepikiran apa jadi untuk menjaga fokus sendiri kita gak usah terlalu banyak pikiran ya seperti Kang bilang tadi terus gak usah beban-beban yang di luar itu gak usah dimasukin dulu dalam pikiran kita gitu kita fokus aja pada tujuan kita apalagi pada saat kita sedang bertanding kita fokus gak boleh ada pikiran lain nah mungkin kalau seandainya kita ada pikiran yang enggak enak itu terganggu terganggu banget pasti itu membuat kita konsentrasi pasti pecah gitu jadi fokus aja intinya berarti kok juga tetap ya memberikan tajian motivasi keparan juga fokus karena kalau kita malawang seetik gitu ya benar cerita gitu ya bisa oke ada cedera paling parah? tadi cuman gak ada ya? cuman kalau untuk cedera ditinju kebetulan selama ini enggak pernah enggak pernah ya lebih sering di cedera itu lebih sering di apa? pada saat latihan ya tadi kan pada saat latihan terroyok lagi ya terroyok saat dia mulai fisik turun mulai menginjak enam rodin delapan rodin keturun lawannya ini kan masih fit ya bener sih daya pukulnya lebih kencang lagi sedangkan dia kan sudah mulai lelah 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 udah mulai ya maksudnya kenapa nilai dari itu hasilnya nanti pas pertandingan tidak seperti itu kenapa? mereka fit lawannya kan tidak seperti itu perkiraan saya begitu bener-bener ya jadi endurance juga dapet fokus juga dapet strategi juga dapet siapa tau kan dari sparing itu juga ternyata tekniknya juga dipakai juga sama orang Thailand tadi gitu ya selama ketemu sama tadi kan Thailand ini kan internasional pertamanya dari Kang Sony ya udah ke tiga kali ke tiga kali? Australia udah apa aja tuh? Australia, Alhanta apa aja tuh? Timur Leste Australia Udah sama coach timur Leste cerita dong cerita dong apa aja tuh pertandingan di Timur Leste itu event apa? kenapa? sabuk mas pederian menteri sana apa? saya sana ya Pak pederian menteri pasanan harus mau oh pasanan pertama pernah 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 keren ini nggak 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 2.015 16 16 16 16 16 itu itu pertama internasional internasional pertama masuk prop berangkat luar negeri dia wah keren yang OC untuk OC ya itu salah satu lawan yang paling kuat ya di OC kamu sempatan ya terdera ya terdera kenapa terdera ketika mukul hook jadi pas dia maju saya mukul kena belakangnya dan kena sini jadi pukulan belum sampai akhirnya dia depan kalau misalnya dia nggak pas juga nggak on point juga jadinya itu gimana hasilnya di OC pada saat itu kita kalah oke oke nggak apa-baik peringkatnya jauh kok yang peringkat lawannya jauh memang sengaja kita ambil pengalaman pengalaman ya dan pada saat itu di proc-nya juga baru berapa kali bertanding oh ya jadi siapa orang mana yang di OC orang mana di Melbourne di Melbourne orang-orang udah ke OC loh belum terus ini kan ini yang petinjuk petinjuk kodam itu profesionalnya Jepang Australia Thailand Filipin udah biasa udah biasa ya berarti ini penerus-penerusnya nih kan itu ada di Panther ke Jepang berapa kali Dwi AMI berapa kali Jun Rindam kenapa petinjuk profesional kita saya kasih nama satuan belakangnya karena asalnya contohnya kasih kalau petinjuk profesional kasih ini kasih apa nama namanya contohnya petunjuk kita Dwi AMI perakadu AMI AMI kenapa dia anggota Cavalry AMI tanknya jadi Panzer dia anggota Cavalry Panzer jadi di Kodam kasih nama belakang satuan kalau Galatry Sony Pal oh pelaratan ya jadi ada jet macan macan dari Siliwangi jadi petinjuk prof dari Kodam rata-rata kasih kasih nama inisial nama panggung bahasanya nama ring nama ring nama ring The Dragon Wah keren di Kodam juga sama semua terkasih kasih nama untuk tadi nama ring John Armet kenapa namanya Yoyon Arianto Armet kenapa dia batalnya Arterimitan dipanas Armet 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 jadinya ya jadi ada nama-nama khusus ya Ongen Maung Maung orang Bandung asli jadi petiju-petiju di kita banyak yang berprestasi harus benar-benar diviralkan mereka rata-rata pernah jual semua ada sahabu-sahabunya semua kutu-kutu ada semua keren-keren makanya kasana kita berdiri hari Jumat tanggal 26 Desember tahun 2000 Pangdam Januri Hasim My Jenten Januri Hasim komisarisnya Persib yang dulu itu oh iya iya itu pendiri pertama pendiri pertama sampai detik ini tahun 2000 ya betul pelatih yang masih hidup dan masih konsumsi akhirnya Jumat Januri Hasim keren Jumat Januri ini gak jatuh kalau pelatih senior ya sekarang 54 gak kelihatan sampai petiju itu beberapa ganti angkatan yang pertama sekarang udah pada serka dari dulu pertama serka sekolahkan sekolahkan ini lah kodam ini bagus kita lapor pangdam sekolahkan bantu sudah kamu sudah tua mundur muncullah peradah-peradah baru akhirnya ini yang terakhir belum ada lagi ini oh ini angkatan terakhir maksudnya ini belum kita reput lagi jadi kodam itu bagusnya gitu berkesinambungan begitu ini sudah tua-tua sudah kamu sudah kamu mentok di Jawa Barat kayaknya di Amerika Nasional sudah kamu pulang batalnya kamu pindah mana kodim pindah kodim ya berganti kan banyak dari masa keangkatan jadi apa hal ini di Jawa Barat ini kod senior gitu ya wah ini dari berdirinya tadi apa apa namanya Tassana Tassana Tijudikodam ini kok salah satu saksi hidup sejarah sejarahnya tau persis kalau persis ya gitu clipping masih ada sebut clipping dari tahun 2001 sampai sekarang kalau ditanya ada masih ada ada sampai-sampai kending lucu kita sendiri juga foto sendiri aja belum tunjuk nge-sap beliau ini benar-benar ada ya surat jalan yang ada semua nanti kapan-kapan mainin ke sana kali ya buat coba surat jalan petinju ada lucu-lucu nama-nama petinju lama ada semua sejarah juga ya sejarah sejarah dikumpulkan jadi ngingat lagi reminder jadi Kang Soni juga jadi tahu ya oh iya sejarah dari tempat itu betul betul jadi masa ke masa pandam ada semua ada semua kita apal luar biasa ini kita ngomongin tentang profilnya Kang Soni lagi nih ini kan petinju profesional ya Coach ya terus udah punya skill lah gitu kan sekarang di jalan saya kan atau mungkin di luar banyak orang-orang yang kayak motor marak marak banget terus juga kerasan di mana-mana gitu di luar juga ini gimana cara mengatasi nih untuk dari Kang Soni nih atau pernah duel gak sih langsung di jalan gitu street gitu karena ada yang ngeselin nih kayak misalnya gitu ya kalau duel sih namanya kita petinju pasti pernah apalagi di jalan seperti itu yang penting kalau prinsip saya yang penting jangan dicolek dulu oh iya iya kalau sudah colek jangan nyenggol keluar nyenggol cari gara-gara tapi sekarang sih kebetulan umur kan sudah beranjak di 30 tahun ya pemikiran juga ya bisa dibilang makin dewasa ya semakin dewasa kesini-kesini kita kalau ketemu yang seperti itu kayak preman-preman yang ngajak berantem itu kayaknya saya tinggalin aja tinggalin aja kalau yang kenapa kalau saya kena pukul itu itu bahaya bahaya banget oke oke beda ya yang profesional yang sering dilatih sering diasah ketemu sama orang yang muti itu dia preman tapi kan belum tentu pas ketemu sama orang-orang soal ini yang mikirnya soalnya untuk kebelakangnya kalau terjadi apa-apa kan bahaya juga kan lebih baik dihindarin aja tapi kecuali kalau udah digini jadi bener-bener ya bener-bener ya bener-bener ya menahan emosi juga menahan juga dalam arti karena yang atlet ya banyak pertimbangan dong ke depannya untuk bertandi tampunya ada masalah gak bisa bertandi di karir DT ini juga tidak dibolehkan juga seperti itu jadi belajar juga untuk emosi kalau saya oke coach persiapan lainnya nih sekarang menuju di tanggal 2 bulan berarti berapa hari lagi itu kurang lebih semingguan 2 bulan lagi ya 1 Juli eh Juli ya sebulan lebih lah dikit lah persiapan apa lagi nih coach apa ada kendala gak dalam persiapan menuju Thailand sementara ini bukan kendala ya mungkin agak sedikit beban berat badan oh ya tadi ya karena kita juga harus berhitung dengan menu dietnya apa itu makannya dia kan sekarang lagi nurungi berat badan gak beli goreng daun gorengnya gak boleh gak boleh ya itu makan apa yang utama itu dia harus banyak kuah sayur sayur buah buah terus untuk kan sekarang banyak orang yang salah itu wah dia jadi pelatih atletnya makan nantilah buah-buah penunjang lainnya dihantem pakai suplemen salah besar boleh boleh tapi tidak harus mesti itu yang bagus yang bagus buah-buah sayur 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 ayur dari yang natural ya betul karena kalau kamu mau keadaan diet itu kan diperas itu terus dihantem suplemen suplemen dari pak kimia bagus natural itu bagus natural ya buah-buah tapi kalau berarti kalau menu menu makanan kok juga yang memberikan informasi saran-saran saran-saran aja ya gitu ini dari ini tergantung dia kalau petunjuk profesional kan mandiri tidak kayak amatir kalau dia langgar sendiri ya urusan dia karena dari latihan tau oh ini kemarin habis bergadang tau kita oh tau kok tau apa nih ada yang banteng gak dari kiri karnson ini satu petunjuk dengan satu lain ada ciri khas sendiri ada semua tidak tidak bisa disamakan ya jadi momen tadi kayak ini masih bergadang tau gak ini makannya apa kita hitung dulu nadi oh dihitung juga akhirnya kita lemah terus kita mulai dia joggingkan habis jogging kita hitung lagi oh ini kok nanya cepat sekali tadi malam bergadang tau ya tadi dari air sendiri tau ya kita ngalami kalau cheating day itu boleh tapi seminggu sekali itu boleh cheating day jadi makanan ya tadi kan curi-curi curi makanan yang bahas ini bukan boleh tapi boleh kita kan profesional mau makan apapun ya kita tanggung jawab sendiri boleh ngasih tips untuk agak menurunkan badan cepat bagaimana kebetulan saya kan bisa dibilang 9 kilo nah ini udah dimasuk di 59 tipsnya itu gampang banget sebenarnya makan siang itu gak apa banyak itu banget sih gak apa problem pagi jangan pagi jangan pagi jangan pagi apa gantinya gantinya seperti minum susu susu atau teh manis atau buah buahan bisa untuk buah buahan itu di sore hari atau malam hari sore aja buah buah kalau untuk malam hari kita hindarin makanan itu cardio seperti nasi gorengan kan ciri sorong bandung siang boleh makan lagi maksudnya mas emang gak boleh makan jam berapa kalau boleh makan kita masuk jam 6 sore jadi dihajarnya siang ya dia makan banyak rasa lapar harus binum aja binum aja kenyang juga sih 1 liter gitu saran saya sampai jangan oh iya karena bukan atlet bentuknya badan nanti tambah agak kecil oh sedop sedop ya berat-berat kita hampir sama 5-6 sekarang 5-6 bisa tukeran biar beda 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 sepir beda beda dia habis latihan sebentar berarti pecah-pecah oh ya kecil naik naik ya pasti naik ya tapi kalau boxing kelihatan di badannya lihat ya misalnya badannya kan ini badannya lihat badannya ini kelihatan bidangnya di sini kelihatan bagian atas juga kebentuk ya gitu makannya juga dijaga berarti siap begadang juga gak boleh berarti begadang gak boleh sangat rusak apalagi rokok gak boleh karena saat pelatih bilang itu persiapan kamu mau bertanding saya disitu udah menghindari dari begadang itu karena kita berbulan-bulan berhari-hari begitu kita begadang semalam besok udah drop berarti masih ada waktu sebulan waktu menurun lagi berat badannya masih bisa lah ya bisa ya bisa ya bisa keren ada yang mau diberikan disampaikan informasinya kepada tribuners mungkin tentang boxing atau mungkin inspirasinya nih Kang Sony sebagai petinju nih yang mungkin ada yang memulai ada yang mau coba untuk menjadi gejalo profesional boleh kasih semangatnya coach juga boleh dari kalau untuk saya pribadi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman tribun jabar ya pokoknya dalam setiap pelatihan itu kita harus serius serius banget jadi tidak boleh bermain-main gitu karena di dalam tinju itu pada saat di atas ring itu kita sendiri tidak ada yang tidak ada yang bisa menolong kita selain kita sendiri gitu jadi bagaimana cara menghindari itu ya kita dalam latihan kita harus serius gitu fokus serius jadi untuk di atas ring nanti ya kita bisa lah menampilkan yang terbaik gitu lupa harapannya nih apabila ini menang atau mungkin kedepannya untuk tinju terutama di Jawa Barat ya Jawa Barat dan Bandung apa harapan dari Kang Son ini untuk harapan saya ini ingin ya seperti Pak Yanto tadi bilang kalau bisa bisa ketemu Bapak Wali Kota Bapak di Bapak oke itu ya jadi harapan satunya ketemu Pak Wali Kota Bandung atau mungkin Pak Bapak Jawa Barat ya atau harapan di Jawa Barat mungkin masih ada yang harus diperhatikan atau mungkin harus ada yang dikembangin lagi apa untuk harapan di sini kalau menurut saya sudah cukup ya cuma hanya ingin mendapatkan motivasi-motivasi dari pimpinan saya dan perhatian lebih lebih lagi karena kita kan disini tidak hanya membawa nama angkatan darat kita membawa Indonesia nasional benar banget apalagi itu siapa tau kenotis sama Pak Jokowi kan bisa juga oke oke dari kau sendiri mungkin ada yang mau disampaikan ke tribunus dan mungkin harapannya nih untuk dunia dunia tinju nih kalau saya cuma satu lewat media tribun jabar minta doa semoga petunjuk kita petunjuk kota Bandung Jawa Barat TNI dari Indonesia sukses selamat pulang membawa juara lagi amin juara ini sabuk ini harus tetap beranai di Kangsoni ya amin beranai di kondam 3 Siliwangi jangan sampai lepas lepas gitu satu lagi nih mungkin untuk tempat di kondam ini boleh orang lain umum boleh gratis tempatnya di jalan Kalimantan nomor 14 markas detachment markas kondam 3 Siliwangi ada logonya kondam 3 tanya Bapak purpose mau latihan tinju gratis gratis jam 10 pagi sore latihan lagi jam 4 sampai jam 6 kali hari Sabtu kita lari gunung lari jauh Sabtu minggu calling down minggu rest ya calling down ya sabtu ke gunung kemana lari sabtu besar ya cuma di 5 waww p4 atau p5 loh keren keren terima kasih banyak sudah hadir siang hari ini kok juga terima kasih sukses pokoknya tetap jaga kesehatan juga pokoknya ini kita tunggu nih berita terbaiknya menangan kita pasti dukung terima kasih banyak sudah hadir pokoknya sukses selalu dan terima kasih juga untuk waktunya untuk bisa hadir di punjabar timurah itu dia kita ngobrol-ngobrol kita dengan Kang Soni dan juga Coach Yanto untuk pertandingannya nanti tanggal 27 Juli di Thailand dari Kodam 3 Strimwangi untuk boxing ya kalau gitu saya Ginan pamit nuduh diri dulu ketemu lagi di program inspirasi selanjutnya terima kasih timurah sehat sehat selalu Assalamualaikum keren